Sampai jumpa. Jurnalis, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan, Prof. Terima kasih, Buya, atas pencerahannya. Sebenarnya kalau kita lihat kan nilai-nilai yang dibawa Islam ini sejak 14 abad yang lalu itu, kalau kita jalani, membuat kita kan sebenarnya sangat kompetitif, sangat produktif, sangat inovatif. Tapi kenapa ini makin menjauh dari umat Islam lagi itu? Kita kalah di pengetahuan, kita kalah di ekonomi, kita kalah dalam berbagai hal-hal yang melahirkan kreativitas dan inovasi. Bagaimana mengembalikan atau ada enggak cara agar kekuatan beragama itu juga menjadi kekuatan untuk membangun desain. Kalau kita lihat sekarang teori-teori entrepreneur itu kan banyak sekali ya, buku-bukunya ribuan ya. Tapi kalau kita sejarah sederhana, bagaimana melihat Nabi menunjukkan cara menjadi entrepreneur di usia yang sangat kecil, dengan kejujuran, dengan ketelatenan, dengan persistensi. Dan ini yang ditulis oleh para ahli-ahli barat saat ini. Padahal itu sudah ditunjukkan dengan jelas dan dituntunkan 14 abad yang lalu. Gimana kira-kira, Buya, untuk mengintegrasikan ini dan menjadi realita gitu. Tidak usia tapi implementatif. Terima kasih, Buya. Baik, jadi pernah ditanyakan orang hal ini, Prof. Fasli, saya katakan ada tiga hal mendasar yang perlu kembali dikuasai oleh kaum muslimin agar mereka bisa kembali hadir di dunia ini tidak sebagai objek, tapi bisa menjadi subjek. Yang pertama, mereka harus kembalikan kepercayaan diri mereka terlalu mabadi, prinsip. Ini yang dihancurkan telah dahulu. Nah, penghancuran ini bisa dengan pemikiran, bisa karena kolonialisme. Karena tidak ada negara Islam yang tidak dijajah. Sehingga mereka akhirnya minder dan hidup dengan gaya penjajah yang hadir. Jadi kembalikan mabadi, kejujuran, halal. Daulukan dalam perdebatan ekonomi, orang sering mengatakan bahwa ekonomi itu bebas nilai. Yang penting datang keuntungan selesai. Jangan cerita akhlak di sini. Teori sebagian, teori ekonomi. Dan dipakai atau tidak di dalam perdebatan katanya, kami tidak setuju. Tapi dalam kenyataan, ya memang terpakai. Dalam kenyataan memang terpakai. Orang sangat materialistis di dalam menjalankan perekonomian. Nah, umat Islam harus kembali menghadirkan, percaya dengan konsep itu. Bahwa ekonomi di dalam Islam harus dikelola. Itu salah satu. Jadi mabadi, kalau orang tidak percaya dengan mabadi, prinsip-prinsip dasar ini. Di dalam berbagai hal. Tidak hanya di dalam ekonomi saja, dalam politik berbagai macam. Maka umat Islam tidak akan pernah tegak sebagai umat. Tidak akan. Person-person umat Islam banyak yang hebat. Banyak yang hebat. Secara personal. Tapi sebagai umat tidak. Kenapa? Karena mereka tidak berani tampil dengan mabadi. Terus yang kedua. Umat Islam tidak semampu hari ini membangun jaringan. Kenapa? Karena disibukkan oleh perkara-perkara yang sebenarnya tidak menjadi perkara-perkara penting. Yang bisa dibicarakan di ranah yang lebih sempit, lebih kecil. Dibawa ke ranah yang lebih luas. Heboh semuanya karena itu. Jadi kalau kita disumbar namanya mengatakan itu teori orang maliang. Teori pencuri. Pencuri itu gedor pintu depan masuk dari pintu belakang. Nah kita sudah ke depan semuanya masuk dari belakang. Nah itu yang terjadi. Umat Islam tidak mampu hari ini membangun jaringan. Kita tidak bisa katakan kita punya oki, kita punya ini, kita punya ini, punya lembaga ini. Itu benar tidak efektif untuk membuat. Nah sebab dengan kebersamaan itulah, baik mereka yang di barat sekarang pun yang kata orang maju, juga dengan jaringan itu. Nah kita tidak mampu hari ini. Jangankan jaringan skala umat, skala bangsa saja sulit. Satu sama lain. Di satu negeri ada produk. Kemudian mestinya ada yang bisa menampung. Ada yang bisa menyalurkan. Ada yang bisa menjadi pemanfaatan. Dahulu pernah ada punya ide kelompok-kelompok tertentu. Mereka produksi sendiri. Kebutuhan mereka, mereka salurkan sendiri. Mereka kelola sendiri. Tapi tidak lama bertahan. Kenapa? Karena semakin hari semakin mengecil. Saya rasa salah satu yang dipakai oleh dahulu. Saya tidak tahu dulu namanya Hezbollah. Rafa di Turki. Juga teori itu juga. Mereka akhirnya kokoh. Tetapi kemudian tidak siap berhadapan cara politik waktu itu. Nah jadi umat Islam tidak mampu sampai hari ini membangun jaringan. Kemudian faktor yang ketiga adalah. Tidak adanya suatu kondisi di perguruan tinggi berbagai macam di tengah umat Islam hari ini. Yang betul-betul fokus melahirkan perkara inovatif ini. Saya termasuk dahulu yang sangat sedih. Ketika kurukulum pesantren berubah menjadi man. Sehingga ulama tanggung dan nukhret juga tidak jadi. Nah saya bersyukur sebagian dari masyarakat di wilayah Jawa dan lain bertahan. Tapi di Sumatera Barat tidak. Nah kemudian setelah itu kita bicara kelangkan ulama. Kan aneh? Kenapa harus begitu? Jadi tidak ada pabrik untuk mencetak orang-orang yang seperti itu. Nah kalau tiga ini ada. Memang tidak bisa kita hindari bahwa pemimpin, penguasa harus memfasilitasi orang-orang itu agar inovatif. Nah ini yang tidak. Karena umat Islam hari ini tidak mampu untuk itu. Dahulu, Okaha seorang ahli fikih melahirkan karya. Ditimbang bukunya. Nih, untuk kamu berkarya lagi. Hari ini, saya bersyukur mungkin Yarsi. Di luar, karena penelitian itu repot betul. Saya pernah pengalaman jadi dosen walaupun tidak lama, 19 tahun. Kemudian mundur. Nah kemudian saya lihat, repot. Akhirnya tidak bisa dibantah. Hari ini penelitian itu hanya mengejarkan kredit poin saja. Kadang bisa jadi ya, bisa jadi sebagian makalah mahasiswa yang dikumpulkan. Nah bagaimana kan lahir yang seperti ini? Fasilitas untuk orang-orang seperti ini tidak ada. Mabadi juga tidak punya. Kalau bagaimanapun, kita mengatakan, oh itu barat. Kita yakin mereka punya prinsip dalam diri. Mereka mengembangkan itu. Walaupun mungkin prinsip dasar itu tidak bersedia dengan kita. Terlepas dari itu, mereka komit dengan itu. Mereka kejar itu. Nah kemudian, berikutnya, yang kedua, mereka punya jaringan untuk itu. Dan kita tidak mampu hari ini membangun jaringan. Jaringan kita lemah. Dan kemudian yang terakhir yang parah, fasilitas untuk hal itu hampir tidak ada. Kalau ini dikembalikan, kita tahu mungkin sejarah-sejarah dari kerajaan-kerajaan dahulu, kita ambil bukan sebagai, saya juga kadang sedih juga. Sebagian orang ketika mengkaji sejarah umat Islam, kadang terpukau dengan masa lalu, sehingga tidak bisa menatap masa yang akan datang. Itu berbahaya juga. Hebat dahulu. Sekarang bagaimana? Itu juga tidak boleh. Tetapi, yang lalu mesti dilanjutkan. Dan saya yakin secara person-person, umat Islam, saya menemukan ketika beberapa, ada satu hal, mungkin pengalaman saya, orang kan tidak senang ya kepada Gaddafi waktu itu. Tapi ada satu hal yang menarik dari, ya ketika bertemu, saya katakan, apa katanya? Saya persilahkan orang mengeksplorasi kekayaan alam Libya. Tapi ada syarat. Syarat yang pertama, perusahaan itu harus dibuat di sini, di dalam Libya. Syarat yang kedua, setelah dia keluarkan hasil buminya, dia bayar zakat ma'adinnya. Zakat barang tambangnya. Kemudian berikutnya, dari hulu sampai hilir, harus dia proses di dalam negeri ini. Kemudian berikutnya, harus dia penuhi dulu kebutuhan masyarakat Libya ini, baru boleh dia jual keluar. Itu saja baru yang disuarakan oleh pemimpin, habis sudah. Kita lihat nasibnya, Libya setelah itu. Terlepas dari sisi lain, banyak hal yang kita juga tidak sependapat dengan dia. Nah, saya melihat ketika itu satu sisi saja. Mungkin tadi ada ustaz kita yang dari kodas dakwah. Libya itu sangat banyak hufaz. Menghafal Al-Quran. Itu salah satu contoh. Dia, itu saja yang dia jamin. Itu tidak tanggung-tanggung hasilnya. Ketika saya jalan di situ, saya ada membaca apa-apa pas? Ada mal. Jadi, markas tijari akan dibangun oleh sekian ribu orang miskin. Ini apa ini? Saya tanya kepada wanitia. Apa makannya ini? Dia bilang, jadi, fukara dan masyakin yang mestinya mendapatkan jatah zakat mereka sebegini, kami sisakan sekian persen, dan mereka punya saham nanti pada mal ini. Setelah mal ini siap, mereka boleh bawa lembar saham mereka untuk mendapatkan keuntungan suatu saham. Dia akan jadikan daerah itu seperti Dubai-nya, Laut Putih Tengah. Itu berbagai pembicaraan. Nah, saya ingin gambarkan di situ, yang pertama ada ide. Punya prinsip. Tapi jaringan? Tidak. Habis jadinya. Pakar sedang dibangun. Saya dapat informasi, siapapun yang berkuliah, yang bersekolah, di dalam maupun di luar negeri, penduduknya ditanggung oleh negara. Tapi tidak jadi. Nah, sebenarnya banyak sebenarnya ide-ide itu. Tetapi sayang kita tidak bisa menghimpun suatu kekuatan untuk menjamin. Dan kelemahan yang paling mendasar jaringan antarumat. Terlalu rapuh, Pak Fasri, sehingga mudah sekali dibenturkan satu sama lain. Sehingga, kita susah payah membangun sesuatu, runtuhnya, hanya sekejap saja, hanya persoalan-persoalan, menurut saya, bisa diselesaikan di kalangan yang lebih kecil di tengah umat. Nah, ini penyebabnya. Allahuakbar. terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.